Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita datang ke hadiah Tuhan. Bapak di surga kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara keluarga kami dimanapun mereka berada. Anak-anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami semuanya. Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua. Pagi ini Tuhan kami bawa ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami rindu menyembah, memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus jemaah hati kami, sentuh hati kami. Kami rindu, kami rindu rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami rindu rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami perlu jamah-Mu, Tuhan. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Bapak ajar ku mengerti, Bapak ajar ku mengerti. Semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir. Yang tiada, pernah berhenti, Bapak sentuh hatiku. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku, Tuhan. Bapak ajar ku mengerti, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir. Yang tiada, pernah berhenti, sentuh hatiku, Tuhan. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, bagai emas yang murni. Emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Bapak, Bapak ajar ku mengerti, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir. Yang tiada, pernah berhenti. Biar hati kami penuh dengan kasih, hati kami penuh dengan cintamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini dalam mesbah syukur, hati kami dibentuk dan diubahkan. Oh, ubah hatiku Tuhan, biar ku penuh dengan kasih-Mu. Jemaah hatiku, Yesus sentuh hatiku. Kami ini bencana hatiku, kami ini bencana-Mu. Ini aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuhan api firman-Mu, Tuhan api firman-Mu. Oh, Yesus ku jadikanku, alat yang indah di matamu. Bejana yang sempurna sepertimu. Ini aku, ini aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuhan api firman-Mu. Oh, Yesus ku jadikanku, alat yang indah di matamu. Bejana yang sempurna sepertimu. Ini aku, ini aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuhan api firman-Mu. Oh, Yesus ku jadikanku, alat yang indah di matamu. Bejana yang sempurna sepertimu. Katakan ini aku bencana-Mu, Tuhan. Ini aku bencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuhan api firman-Mu. Oh, Yesus ku jadikanku, alat yang indah di matamu. Bejana yang sempurna sepertimu. Ini aku bencana-Mu, ini aku bencana-Mu. Katakan, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuhan api firman-Mu. Oh, Yesus ku jadikanku. Kami rindu jadi alat yang indah di matamu, Tuhan. Bejana yang sempurna sepertimu. Ini aku bencana-Mu, bentuklah. Ya, kami rindu kenapi firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu. Oh, Yesus ku jadikanku, alat yang indah di matamu. Berjana yang sempurna sepertimu. Semakin hari semakin berkenan kepadamu, Tuhan. Kami ingin beri yang terbaik. Lewat apapun yang kami katakan. Lewat apapun yang kami perbuat. Kami ingin dipakai, Tuhan. Dan kami rindu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Setiap jalanku memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan. Disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Terima kasih, Bapak. Urapi kami, perlengkapi kami. Biar firman-Mu menjadi tolak ukur. Dalam kami bersikap. Kami bertutur. Dalam kami melakukan segala perbuatan hidup kami. Biarlah kami boleh terus selaras dan berpadanan dengan firman-Mu. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, Saudara. Selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Hari ini firman Tuhan terambil dari Roma Pasal yang keempat. Roma Pasal yang keempat, ayat yang keenam, Saudara Melai. Iya, Roma empat ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat yang kedelapan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, Kalau kita membaca Roma Pasal empat ini, Mengisahkan tentang Abraham itu dibenarkan karena iman. Saudara, pada zaman perjanjian lama, Bangsa Israel diberikan hukum Taurat. Dengan melakukan hukum itu, Mereka akan bisa selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, Mustahil, Orang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Karena berat semua tuntutan yang ada di sana. Makanya Rasul Paulus menulis di sini, Kalau kita melihat saudara, Tidak mungkin orang bisa dibenarkan karena perbuatan. Manusia itu dibenarkan karena iman. Makanya di sini, Judul perikopnya Abraham dibenarkan karena iman. Ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, Dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Dan sejak saat itu hidup manusia terkutuk dan jauh dari Allah. Secara manusia, Tidak mungkin manusia itu bisa datang kepada Tuhan, Dan menerima anugerah keselamatan. Maka, Hanya karena kasih karunia Allah lah, Yang dapat menyelamatkan dan menjangkau manusia. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Kita hanya membutuhkan iman, Untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dan kita bisa dibenarkan. Ini yang dimaksud ya, Bahwa manusia itu bisa menerima keselamatan. Hanya karena kasih karunia. Ya, dan setelah kita menerima kasih karunia itu, Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Gak ada satu orang pun yang diselamatkan karena perbuatan baik dia. Ketika Tuhan menyelamatkan saya, Apakah karena saya berbuat baik? Tidak. Ya, justru ketika kita sedang hancur, Kita sudah di batas akhir kekuatan, Sudah jatuh terlalu dalam dalam dosa. Ya, disitulah Tuhan menyatakan kasih karunianya. Ayat ini berkata, Daud berkata saudara, Firman ini berkata, Ayat yang keenam, Seperti juga Daud menyebut, Berbahagia orang yang dibenarkan Allah, Bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, Bukan berdasarkan perbuatannya. Siapa dia? Saudara dan saya. Kita ini hari ini dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kalau ikuti perbuatan kita, Tidak ada satu pun yang bisa selamat. Kita semua berdosa. Ya, namun saudara, Karena kasih Tuhan yang besar, Dia menyelamatkan kita, Dia datang mencumpai kita. Apalagi Rasul Paulus, Tidak mungkin dia bisa dibenarkan. Dia pembunuh. Dia membunuh banyak anak-anak Tuhan. Ya, Di saat ketika dia sedang hidupnya hancur, Di saat hidupnya sedang berdosa-berdosanya, Tuhan datang menyelamatkan. Itu yang namanya kasih karunia. Awal pertobatan pertama seorang manusia itu, Sungguh bukan karena perbuatan dia. Ya, Kenapa Daud berkata, Berbahagia orang yang dibenarkan Allah, Bukan karena berdasarkan perbuatannya. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kita tahu bersama bahwa, Ya, Raja Daud adalah seorang yang, Pernah jatuh dan merasakan dosa, Yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan karena kenajisan dan persinahannya, Dengan Betseba dia masuk di dalam jebakan, Bahkan dia membunuh suami Betseba, Yaitu Uriah kita tahu bersama. Itu dosa yang sangat-sangat mengerikan, Bersinah membunuh saudara. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Dengan jalan apa? Mengakui dosa itu. Ya, Daud juga menulis di Masmur, Berbahagialah orang yang mengakui dosanya, Dan meninggalkannya. Apapun dosa yang sedang saudara alami hari ini, Itu Tuhan tidak pernah ada syarat apa-apa untuk saudara datang. Asalkan kita mau datang bertobat, Mengakui kalau kita berdosa dan meninggalkan, Maka Tuhan pasti mengampuni. Dia pasti membenarkan kita. Selama kita mau mengakui dan meninggalkan dan bertobat. Daud mengalami, Bagaimana hidup ya dikejar-kejar dengan rasa bersalah, Dosa. Orang itu hidup dalam dosa tidak sejahtera saudara. Kenapa? Karena dia akan lebih tertuduh oleh tuduhan hati nuraninya sendiri, Daripada hanya tuduhan istri, Atau tuduhan orang lain. Kalau ada suami-suami yang berselingkuh hari ini, Saya yakin, Ya, Engkau akan tidak sejahtera dengan tuduhan hati nuranimu sendiri. Makanya orang yang berdosa itu tidak bahagia. Nah, bagaimana supaya dosa kita diampuni, Akui di hadapan Tuhan dan tinggalkanlah bertobat. Ya, Jadi Daud pernah mengalami melakukan dosa yang sangat-sangat bejat, Dia bersinah, Lalu membunuh suami dari Bethseba itu. Tapi dia juga mengalami sukacita, Kenapa dia bisa menulis ayat ini di Masmur, Dan diulangi lagi di kitab Roma ini, Di surat Roma. Daud menulis ini karena dia pernah mengalami, Dan dia pernah ada di situasi itu, Di mana dia berdosa, Dia merasa sangat kotor, Tapi dia diampuni Tuhan, Bukan karena perbuatannya, Melainkan berdasarkan iman kepada Tuhan. Daud pernah mengalami, Tidak enak hidup dalam dosa itu tidak enak. Ya, Tidak enak kita membutuhkan anugerah Tuhan. Makanya ayat 7 berkata, Maka berbahagialah orang yang diampuni, Pelanggaran-pelanggarannya, Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara bayangkan, Kalau Tuhan memperhitungkan semua kesalahan kita, Maka hari ini kita tidak mungkin bisa menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kalau semua kesalahan kita diperhitungkan, Maka hari ini kita tidak ada di mesbah syukur, Di hadirat Tuhan karena kita tidak layak. Namun, Karena Tuhan mengasihi kita, Dia mengampuni kita. Bukan karena perbuatan kita, Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, setelah kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Dia mengampuni apapun dosa kita. Saya percaya, Orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi, Dia tidak akan hidup sembarangan. Dia akan memberi hidupnya yang terbaik buat Tuhan. Dia bertobat dari segala dosa, Dan dia menjaga hidup kudus dalam perkenanan Tuhan. Karena itu, Kalau kita sudah pernah mengecap kasih karunia Tuhan yang begitu besar, Dia tidak memperhitungkan dosa kita, Maka saya yakin hari ini, Saudara akan berkomitmen dan berniat berkata, Tuhan, Aku sudah diselamatkan. Dosa aku sudah diampuni. Aku tidak mau hidup di dalam dosa lagi. Dan menghambakan diriku kepada dosa lagi. Tapi aku mau menghambakan diriku kepada Tuhan dan kebenaran firmanya. Mari saudara, Kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berkata Tuhan. Kami bersyukur. Engkau tidak memperhitungkan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Tapi engkau melihat sikap hati kami yang mau bertobat, Mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, Dan berbalik dari segala jalan-jalan kami yang jahat. Karena itu ya kita percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Ya bahkan sejauh langit dari bumi, Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapak kami tahu Tuhan bahwa kasihmu betapa luar biasa bagi kami. Sehingga engkau mengampuni menerima kami. Bukan karena perbuatan kami yang kau terima kami sebagai anak-anakmu. Tapi karena kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, engkau baik. Engkau baik Tuhan, engkau baik. Anugerahmu melimpah. Betapa besar kasih. Waksi, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangin alat, Hati yang nhancur, Kami berterima kasih Ku berterima, Kasih kepada-Mu ya Tuhan Pengampunan-Mu Pengampunan yang Kau beri Kulikanku Sekali lagi katakan Betapa besar Kasih pengampunan-Mu Tuhan Tak kau pandang hina Tak kau pandang hina Hati yang hancur Kami berterima kasih Ku berterima kasih Kepada-Mu ya Tuhan Pengampunan-Mu Pengampunan yang Kau beri Kulikanku Terima kasih Buat pengampunan-Mu Tuhan Terima kasih Bapak kami tahu dan kami sadar Kami dibenarkan bukan Karena perbuatan kami Tapi karena kasih karunia Tuhan Iman percaya kami kepada Tuhan Terima kasih Engkau sudah menganggap kami Anak-Mu Terima kasih Engkau menganggap kami Anak-anak yang layak Untuk dikasihi Semua karena anugerah-Mu Karena itu Tuhan Kami mau sungguh-sungguh hidup Di dalam Rasta hormat Dan takut akan Engkau Kami mau menghargai Anugerah-Mu Tuhan Sudah cukup Engkau menerima kami Sekali Tuhan Ketika Pertama kali kami datang Justru karena itu Kami harus bersungguh-sungguh Menjaga hidup Di dalam kekudusan Agar Engkau tidak Menolak kami kelah Ketika Engkau datang Kembali yang kedua kali Ajar kami menghormati Tuhan Dalam hidup ini Anugerah yang Engkau berikan Tidak akan kami sia-siakan Karena kami dibenarkan Hanya karena iman Percaya kepada Engkau Terima kasih Bapak Buat siap mereka Yang selalu setia Mengikuti mesbah syukur pagi ini Tuhan mampukan siap kami Hidup dalam kekudusan Dan kebenaran-Mu Berkati yang bekerja Di rumah Di luar rumah Di dalam kota Di luar kota Tuhan menyertai Penyertaan-Mu sempurna Hari-hari yang kami lewati Hari-hari ini Biarlah semuanya Mendatangkan perkenanan Tuhan Berkati Tuhan Anak-anak kami Yang sekolah Juga bekerja Tuhan memberkati Yang sakit Engkau sembuhkan Dalam nama Yesus Yang berubah dan berat Engkau berikan kelegaan Kami mau menjalani hari ini Dalam pimpinan Tuhan Terima kasih Bapak Anugerah-Mu melimpat Setiap kami Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Bersalah pada kami Jangan membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena engkau yang Punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari kita buka Hati dan tangan kita Untuk menerima berkat Terimalah berkat Dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Ruhul Kudus Menyatai hidupmu Mulai dari hari ini Bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang Menjemput kita Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Kita akan bersama Amin Assalamualaikum Dan selamat pagi Kau yang pedang Tenganku Kau yang sentuh Hatiku Selamanya Ku cinta Ku cinta Kau Yesus Selamanya Ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh Hatiku Hatiku Selamanya Ku cinta Kau Kau